Ya Egan dan juga pemirsa tadi kalau kami bisa sampaikan bahwa kami juga sempat menguancarai dari Sutrisno Bahir dan juga Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa terpilihnya Sutrisno Bahir yang kita ketahui bahwa sebagai politisi dari PAN sebelumnya, ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan bergabungnya PAN berapa waktu lalu. Dan Presiden pastikan bahwa alasan yang memilih Sutrisno Bahir sebagai Ketua KEN ini juga merupakan mengetahui bahwa Sutrisno Bahir juga memiliki pengalaman di wilayah industri dan juga sebagai pelaku industri dan juga bisa menghubungkan dari para pengusaha yang ada. Dan selanjutnya Egan, kita beralih ke informasi berikutnya bahwa Presiden Jokowi juga tadi melantik Kepala Badan Restorasi Gambut Nasir Fuad di Istana Negara. Ada pun Kepala Badan Restorasi Gambut berkomitmen mengatasi kerusakan gambut di tanah air dan juga sekaligus mencegah kebakaran hutan tahun ini. Sebelum melantik Kepala Presiden, Jokowi membentuk Badan Restorasi Gambut melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sejak 13 Januari 2016. Presiden Jokowi menilai Fuad sebagai sosok yang pantas karena berpengalaman merestorasi hutan dan lahan gambut. Di nilai layak, Nasir Fuad berharap Badan yang dipimpinnya segera membuat rencana aksi dalam 2 atau 3 tahun ke depan guna mengatasi kerusakan lahan gambut. Badan Restorasi Gambut bertugas hingga 31 Desember 2020 dan akan mengganteng banyak pihak termasuk masyarakat sipil untuk memanfaatkan lahan gambut tanpa pembakaran. Berikut pernyataan Kepala Badan Restorasi Gambut Nasir Fuad. Ini harus siap-siap lagi, kebakaran mungkin saja akan datang. Karena kerja restorasi gambut di mana dilakukan sekat dan kemudian air naik itu butuh waktu. Kerja bangun sekatnya cepat, 1-2 bulan selesai. Tapi sampai airnya bisa naik di sekat, air naik pelan-pelan-pelan sampai air naik di permukaan gambut itu bisa bertahun-tahun. Tergantung seberapa parah rusaknya gambut ini. Kalau gambutnya belum terlalu parah, air yang turunnya belum terlalu jauh, bisa naik dengan cepat. Tapi sebaliknya kalau gambutnya sudah rusak parah karena sudah terkeringkan dan airnya sudah turun bermeter-meter di bawah permukaan, itu naik sampai gambutnya basah itu pasti butuh waktu bahkan bisa lebih dari 10 tahun. Nah, sembari kita melakukan tindakan. Ya Egan, setelah ini Presiden juga nantinya ada beberapa ratas yang akan berlangsung pada pukul 14 dan pukul 15. Diantaranya terkait mengenai topik kemudahan berusaha dan juga pencegahan tindak kekerasan dan penindasan terhadap anak-anak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Istana Negara. Kembali ke Anda Egan di studio. Baik, terima kasih atas berbagai informasi yang disampaikan langsung dari Istana Negara.